Hingga pertengahan September belum satu pun siswa di SMP dan SMA Al-Falah yang diberi vaksin rubella. Mayoritas orang tua dan siswa masih menolak pemberian vaksin. Hingga pertengahan September 2018, seluruh siswa SMP dan SMA Islam Al-Falah belum mengikuti pemberian vaksin rubella yang dicanangkan oleh pemerintah. Pihak sekolah mengaku sudah melakukan sosialisasi dan menyurati ke orang tua siswa. Tetapi hampir seluruh siswa dan orang tua siswa menolak pemberian vaksin. Menanggapi hal ini, Kepala SMP SMA Islam Al-Falah Syihabuddin mengatakan, pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi dan menyurati orang tua pada 6 September lalu. Tetapi orang tua banyak yang tidak menyetujui karena masih ragu dengan keputusan MUI, sebab vaksin rubella dinyatakan terbuat dari babi dan dinyatakan haram. Syihabuddin mengatakan, harusnya pihak MUI tidak hanya mensosialisasikan ke sekolah yang pada dasarnya sebagai fasilitator. Tetapi MUI harus mensosialisasikan kepada lapisan masyarakat, supaya masyarakat percaya. Di akhir September ini, di akhir September 13 hari lagi terhitung dari kemarin itu, itu harus selesai vaksin itu. Ya harus selesai untuk tahap ini. Nah ini kan waktu yang sangat sedikit dan mepet sekali. Nah mungkin kalau dalam waktu minggu-minggu ini bisa pihak MUI, kelurahan dan kecamatan, di daerahnya masing-masing untuk mensosialisasikan ini dengan baik. Nah sekolah aman, enak gitu kan tinggal menyurati saja. Kami juga sudah menyurati kepada orang tua agar memvaksinkan anaknya. Nah tapi pakai apa juga, izin juga. Kalau setuju, tolong dikembalikan surat ini, surat izin. Kalau tidak, ya katakan tidak. Supaya tidak terjadi hal-hal untuk belakang. Itarizki, JAK TV melaporkan.